Intro Kita bersyukur untuk hari ini Kita memperingati bagaimana karya penepusan salib Yesus Bukan sebuah kebiasaan setiap tahun sekali Tapi ini perlu bagi kita supaya kita gak lupa Karena kebanyakan manusia itu lupa gak tau diri dia Tetapi biar seperti pagi hari ini kita datang menghampiri Kita datang dengan membawa puji-pujian setiap hari bahkan Memaknai hidup dengan benar Karena setiap hari Tuhan itu menyediakan sesuatu yang baru dalam hidupan kita Katakan amin Bahkan hari ini pun Tuhan sudah sediakan berkat rohani bagi setiap kita Tuhan rindu untuk membebaskan kita Karena kasihnya berkuasa sanggup kasihnya dapat membebaskan kita Membebaskan apa? Membebaskan dari rasa bersalah Ini judul kotbah yang saya mau sharingkan kepada jemaat terkasih Yang Tuhan taruh di dalam hati Ketika saya berdoa mempersiapkan ibadah hari ini Saya kasih judul kasih yang membebaskan Karena Tuhan terlebih rindu untuk membebaskan kita Sebab kelepasan daripada Tuhan tidak bertangguh lagi dalam hidup kita Apalagi dia sudah memberikan segala-galanya yang berharga nyawanya bagi kita Taukah kita hidup hari ini? Itu karena ada pertukaran Daripada tubuh Yesus yang telah Menderita Setiap hukuman pukulan itu harusnya kita yang menerimanya Karena yang berbuat salah, berbuat dosa itu adalah kita Tapi sekali lagi karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Akan kita, saudara dan saya Kita yang berdosa ini Dia mengaruniakan anak satu-satunya Tuhan Yesus Supaya kita yang percaya yang menerima dia Berolah hidup yang kekal daripadanya Katakan amin Uji Tuhan, haleluya Bapak-Ibu saudara sekalian Saya ulangi lagi Taukah diantara kita Pokasihnya Sanggup untuk membebaskan kita dari rasa bersalah Berapa diantara kita seberapa Atau siapa di ruangan ini Yang tidak pernah melakukan sebuah kesalahan Tentulah kita gak luput daripadanya Ya kan Tetapi biar kabar baik ini Kita dengar hari ini Itu benar-benar membebaskan kita dari rasa bersalah di masa lalu Bahkan beberapa waktu yang barusan Seperti itu Saya ingat sebuah cerita yang kita belajar sepanjang tahun ini Tentang kisah Yusuf Ingat gak Saudara-saudara Yusuf itu juga Di proses Tuhan loh Betapa tidak Selama bertahun-tahun Sampai Yusuf itu Akhirnya sampai ke Mesir Itu tahunan belasan tahun Kita sudah belajar beberapa Waktu yang lalu Tentang perjalanan kehidupan Yusuf kan Selama bertahun-tahun demikian Saudara-saudaranya itu menanggung Rasa dikejar-kejar Karena telah berbuat salah Kesalahan apa? Kesepakatan mereka itu Untuk menyerahkan Untuk menjual Adiknya Yusuf itu Dijual Sampai akhirnya jadi budak di Mesir Masuk penjara di sana Dan akhirnya perkenanan Tuhan Penyertaan Tuhan ada Menyertai Dan pada waktunya Tuhan angkat Yusuf Karena didapati Yusuf itu benar Di hadapan Tuhan Hidup menyenangkan dia Hidup dalam ketetapan dan perjanjiannya Seperti itu dalam perintah-perintah Tuhan Nah Tetapi Itu Rasa bersalah itu Mengejar Seseorang yang melakukan Kesalahan atau sedua dosa Dan Tuhan Kabar baiknya Tuhan mau mebebaskan kita Dari rasa bersalah tersebut Ya Kejadian 42 Ayat 21 Dikatakan seperti yang Tuhan saya ceritakan di depan Tentang saudara-saudara Yusuf Firmanya berkata demikian Mereka berkata Seorang pada yang lain Betul-betul lah Kita menanggung Akibat dosa kita Terhadap adik kita itu Bukankah kita melihat Bagaimana sesak hatinya Ketika Ayah memohon Belas kasihan Kepada kita Tapi kita Tidak mendengarkan Permohonannya Itulah sebabnya Itulah sebabnya Kesesakan ini Menimpa Kita Lihat Ini saya baca Biasa flat Tapi kalau waktu itu Kita dengar Dari langsung Diucapan oleh Saudara-saudara Yusuf Betapa penyesalan Yang dalam Sekali Mungkin dengan suara lirih Betul Betul lah Kita menanggung Akibat dosa kita Terhadap adik kita itu Atau mungkin juga Di antara mereka Ada yang ekspresif Betul Betul Berseru dengan Penyesalan juga Yang besar Karena kesalahan Telah menjual adiknya Yang diberi mimpi Oleh Tuhan sendiri Tidak ada alasan Untuk mereka membenci Bahkan mereka membenci Karena mimpi Apa dasar Mereka Saudara-saudara Dagingnya Bapak ibu saudara Sekalian Kalau kita mau terbebas Dari rasa bersalah Mari kita sama-sama Melakukan Apa yang Yesus Ajarkan Biar kiranya hidup kita Ini penuh Dengan perhatian Kepada sesama kita Biar hidup kita Ini penuh Dengan Buah-buah roh Yang terutama Contohnya Kesabaran Tidakkah kita Sanggup sabar Dengan seorang Demi seorang Kanan-kiri Saudara kita Atau sesama kita Mengertilah Dari sudut pandangnya Tuhan Baik kemana Tuhan Belum selesai Memproses hidupnya Biar hidup kita Penuh Dengan kasih Sehingga kita Bijaksana Dalam berhubungan Dengan sesama Tidak menghakimi Atau seperti Kata-kata sia-sia Keluar dari mulut Kita Karena kita pun Akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Atas perkataan Dan perbuatan Hidup Yang kita hidupi Dalam dunia ini Amen Lalu ada rasa bersalah Apa lagi Yang saya dapatkan Dalam perenungan Sharing firman hari ini Selain kita semua Pernah Dikejar-kejar Karena kita buat salah Iya ya menyesal Kenapa aku buat salah Yang kayak gitu Yang kedua Yang hampir mirip dengan itu adalah Seseorang yang Merasa Ada rasa bersalah Karena melakukan Sebuah tindakan Yang dia Harusnya dia tidak Sengaja Melakukannya Dia tidak tahu bahkan Bahwa apa yang dilakukannya itu Salah Paham gak ya Saya ulangi Seseorang yang melakukan sesuatu Atau perkataannya Atau perbuatannya Seperti itu Menurut dia baik Menurut dia juga Tidak ada maksud yang salah Yang jahat gitu Tapi Karena ketidak tahu Tidak sengajaannya Ternyata berdampak yang kurang baik Sehingga Itu Seperti seolah-olah Menjadi kesalahan Dan Orang tersebut Diliputi Rasa bersalah Contohnya Misalkan dalam hubungan suami istri Atau orang tua anak Atau dalam segala hubungan Pemimpin dengan yang dipimpin Hubungan dengan Saudara seiman Ya kan Saya sama istri saya Lucy ini Kita memang berbeda Dia dari Jawa Timur Surabaya Kan to the point Apa adanya gitu Kalau Jawa Tengah kan Pasti Alus apa gitu ya Gak bisa Langsung Spontan kayak gitu Nah dia Awal apa Pernikatan kami juga Saya kami belajar Gitu Dia memberikan evaluasi Masukan Bagus sih Bahkan sampai Sampai hari ini Ada juga Karena Perkataan Karena evaluasi Masukan Karena saya blind spot Kita semua punya blind spot Yang gak orang lain Hanya bisa Kita sendiri gak tahu Orang lain bisa Menunjukkan kepada kita Dia nunjukkan Dia ngomong Panjang lebar Dan intonasinya Agak tinggi gitu Nah Tapi saya yang menerimanya Waktu itu mungkin gak siap Atau gak Gak mengerti Bahwa tujuannya mulia Supaya saya menjadi Lebih baik Saya gak terima Saya marah Saya kontor Saya potong Gitu kan Nah Padahal gak gitu Kejadian lain lagi Misalkan Sebuah nasihat Ada pertemanan Persahabatan Keseorang tanya Pada temannya Sahabatnya Aku punya Gini Permasalahan kayak gini Gimana Kamu pernah ngalami gak Oh iya aku pernah Dia punya pengalaman Disampaikan nasihatnya Yang baik itu Karena dia tertolong Dengan prinsip Atau sebuah Nasihat yang pernah Dialaminya Ternyata gak relevan Gak Gak cocok gitu Kepada temannya ini Akhirnya menimbulkan Sebuah hal yang sebaliknya Gitu Nah dia kan jadi merasa Saya ngasih nasaran Bagus sih Tapi kok akibatnya gitu Aduh kasihan sekali Temanku sahabatku ini Oleh kanasaran nasihatku Kok jadi ngalami Seperti itu Nah kita kena rasa bersalah tuh Gak sengaja Melakukannya Ternyata itu salah Ada diantara kita mengalami Mungkin ada Pernah mungkin Tapi dengar kabar baik Sekali lagi Hari ini kita memperingati Karya salib Tuhan Yesus Bersalib di atas sana Dia berkata sudah selesai Ampunilah Dosa mereka Mereka gak tau perbuat Apa yang mereka perbuat Ya Bapak Kadang kita Membutuhkan pengampunan Bukan kadang Selalu Setiap waktu Kita ini harus datang Kepada Tuhan Mencari wajahnya Mohon kepadanya Pemulihan Disembuhkan Diampuni Ya kan Diubahkan Diperbaharui Dari sehari ke sehari Hati dan hidup kita ini Semakin indah Dan berkenan Semakin serupa gitu Dengan dia Karena kita diciptakan Segambar dan serupa Dengan dia Bapak ibu saudara sekalian Ya Di dalam Imamat 5 ayat 17 Firman Tuhan dikatakan Seperti apa yang saya katakan Tadi ceritakan Firmannya berkata demikian Dengarkan baik-baik Jumaat Imamat 5 ayat 17 Jikalau seseorang Berbuat dosa Dengan melakukan Salah satu hal Yang dilarang Tuhan Tanpa mengetahuinya Maka ia bersalah Dan harus menanggung Kesalahannya sendiri Lihat Firman Tuhan menegukannya Teteplah Salah itu ya salah Dosa itu dosa Gak ada dosa hitam putih Salah ya salah Ya 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 Tidak Tidak lebih daripada Itu berasal daripada Si jahat kata Tuhan Ya Hal ini Mengajarkan kepada kita apa Mari jadi orang bijaksana Hati-hati Perhatikan bagaimana kita hidup Bagaimana mulut kita Bagaimana perbuatan kita Ya Bagaimana kita Hidup di hadapan Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Ya Biar kita mengerjakan Keselamatan yang kita terima Karena kasih karunia Bukan hasil perbuatan baik kita Ini dengan takut dan gentar Dengan kesungguhan hati Karena saya tahu Saya yakin Saya percaya Ini yang saya yakin Sampai hari ini Apapun yang kita kerjakan Dengan sepenuh hati Dengan penuh cinta Apalagi di dasar Dengan iman Percaya Tuhan menyertai Pasti Hasilnya Pasti akan baik Dan memuliakan Nama Tuhan Dan indah Tapi kalau kita Mengerjakan segala Sesuatu dengan setengah hati Maka Tuhan gak berkenan Dan gak ada hasil Yang berdampak Signifikan gitu ya Gak seperti yang kita harapkan That's why Kenapa orang itu Banyak kecewa Karena mungkin suami istrinya Gak melakukan perannya Tanggung jawabnya Dengan benar Dengan sepenuh hati Seperti yang Tuhan ajarkan Dengan kasih Dengan perhatian Dengan buah-buah roh Seperti itu Mari kita Kembali Ketika dengar firman Tuhan Seperti ini Hati kita ini Dikalibrasi Diluruskan kembali Tepat persis Seperti kehendak Tuhan Sesuai hidup kita ini Di hadapan Tuhan Amen Yang mengerti katakan Amen Ya Kemudian apa lagi Rasa bersalah Dapat Mengaburkan Pandangan kita Pada surga Atau pada janji Tuhan Jemaat Jangan biarkan Jangan mau tinggal Sudah cukup Katakan Hari ini Cukup Karena kasih Tuhan Hari ini kabar baik Diberitakan pada kita Semua mendengar Siapa bertelinga Tidaklah yang mendengar Apa yang roh kudus katakan Di tengah-tengah Umat jemaat ini Ya Cukup Jangan mau Terintimidasi Inilah Cara kerja iblis Tipu daya iblis Dia mengintimidasi kita Dengan rasa bersalah Sehingga kita gak move on Sehingga kita ini Stuck seperti treadmill gitu Kita lari Kita keringetan Capek tubuh ini Saya sih Tapi gak sampai kemana-mana Kita di tempat saja Bahkan kalau kita Akhirnya terus saja Kita akan lemes Jatuh Dan akhirnya terluka juga Bisa Ya kan Yuk Mari kita sadari Keadaan kita Jangan mau Tipu daya iblis Menggocok kita Dengarkan firmannya Berkata Kasih Tuhan Sanggup Membebaskan kita Dari rasa bersalah Yang pernah kita Perbuat Lakukan sengaja Atau tidak sengaja Bapak ibu Sudara sekalian Cuman mungkin ada Sedikit Atau ada Siapa diantara kita Atau ada mungkin Pemikiran gitu Tapi apa mungkin Kita ini bebas Dari rasa bersalah Mana mungkin Gak ada seorang pun Yang sempurna Ya aku tahu Tapi dengarkan baik-baik Itu apakah Mungkin Bagi manusia Tapi yang tidak mungkin Yang mustahil bagi manusia Itu sangat mungkin Bagi Tuhan Saya mau bicara Seperti itu Apa yang tidak mungkin Bagi manusia Untuk bebas Dari rasa bersalah Untuk bebas Dari melakukan Sebuah kesalahan Maksud saya Seperti itu Tapi itu sangat mungkin Bagi kita Pujiannya menyatakan Tak terbatas Kuasamu Tuhan Semua dapat Kau lakukan Apa yang kelihatan Mustahil bagiku Itu sangat mungkin Bagi-Mu Katakan sekali lagi Tak terbatas Sama-sama Nyanyikan ya Tak terbatas Kuasamu Tuhan Kita akui dengan iman Semua dapat Kau lakukan Apa yang Kelihatan Mustahil Bagiku Itu sangat Mungkin Bagimu Di saatku Di saatku Tak berdaya Kuasamu Yang sempurna Ketika Ku Percaya Have faith in him Di saat itu Nyata Bukan karena Kekuatan Namun Rohmu Ya Tuhan Ketika Ku Berdoa Mujizat Itu Nyata Jangan hanya Berhenti Kita menyanyikannya Saja Bapak Ibu Saudara Sekalian Mari kita hidupi Kebenaran Dari Nyanyian Pujian Ini karena lagu-lagu Ini liriknya Juga diinspirasi Dari firman Tuhan Oleh roh kudus Mustahil Atau gak mungkin Sulit sekali Manusia itu Bebas Rasa bersalah Dari Melakukan kesalahan Tapi bagi Tuhan Gak ada yang mungkin Ketika kita memberi diri Untuk dipimpin Dituntun Berjalan Sehari demi sehari Selangkah demi selangkah Kita dengar-dengaran Akan suara Tuhan Dan kita taat Yesus Membuktikannya Bukan karena Dia Tuhan Tapi dia juga 100% Dalam kemanusiaannya Seperti kita Dia nangis Dia menderita Sakit Dia pun bergumul Sampai mencurkan Air dan darah Keringatnya itu Pecah pemburu darahnya Karena Dia juga gentar Bukan gentar Karena hukuman Tapi gentar Karena dia mau berpisah Dengan Bapaknya Ketika tujuh perkataan Yesus yang terakhir Itu dikasih Di kayu salib itu Eli-eli lah Masa bakta nih Bapakku Bapakku Mengapa engkau Mau meninggalkan aku Itu yang membuat gentar Tuhan itu Hubungan sama Bapaknya Itu sangat intens sekali Pelayanannya Dari desa ke kota Dari mana Ketempat satu ke tempat Yang lain selalu Dia menyendiri Terus bersekutu Dengan Bapaknya Bagaimana dengan hidup kita Apakah kita Melewati Berhari-hari Tanpa kita Peduli Kita gak cari Wajah Tuhan Kita gak saat teduh Kita gak baca Firman renungkan Bahkan firman ini Pelita bagi kaki kita Terang bagi jalan kita Hanya sebagai afalan saja Tapi realnya Tapi realnya gimana Hari ini Tapi puji Tuhan Tuhan mengasih kita semua Firmanya diperdengarkan Bagi setiap kita Amen Haleluya Haleluya 1 Ihanes 1 ayat 9 Berkata demikian Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni Segala dosa kita Perhatikan Segala dosa kita Gak disebut spesifik Dosa perkataan Dosa lidah Atau dosa apa Gak Segala Berarti semuanya include Di dalamnya Besar Kecil Semuanya Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Bapak ibu saudara sekalian Semua dalam kehidupan kita Umat manusia Semua Dimulai Dari kasih Dihidupkan oleh kasih Dan diakhiri Di dalam kasih Semua Sebab itu Terima kebenaran ini Kasihnya Membebaskan kita Dari segala dosa Ikatan Kelepasan Daripada Tuhan Tidak bertangguh lagi Atas hidup orang-orang Yang menaruh Menerima iman Iman kepada Yesus Kristus Amen Di dunia ini boleh Banyak nabi Di dunia ini memang Banyak agama Dan kepercayaan Tetapi hanya satu Juru selamat Yesus Tuhan kita Yang hari ini kita peringati So jangan lupa ya Untuk kita selalu datang Beribadah Kita loh Yang membutuhkan Tuhan Kita Kalau jujur loh ya Kita yang membutuhkan dia Tapi Tuhan seolah-olah Karena dia itu rendah hati Lemah lembut gitu ya Tanpa Tuhan Kita gak Mampu Seperti ranting Pada pokok anggur Gak bisa berbuat Apa-apa di luar Tuhan Nafas ini Tuhan punya Tapi karena manusia itu Kadang egonya besar Lupa Dika sudah diberkati aja Lupa Tuhan Tapi ingat Tuhan itu dengan Kelembutan dan kerendahan hatinya Tanpa kita Tuhan itu gak mau Jadi dia Setia menunggu Untuk kita datang kembali Jangan jadi seperti Anak yang hilang Lupa Tapi Pertobatannya kita perlu Contoh Ya Jangan kebablasan Jauh dari hadirat Tuhan Kembali Firman Tuhan ini memanggil kita Untuk kembali Kepada relationship Yang Tuhan mau Haleluya Setelah kasih Tuhan jauh Lebih besar Dari hukuman dan keadilan Allah Ya Allah kita itu lebih besar Daripada Rasa bersalah kita Inilah penghiburan kita Allah kita Allah mu dan Allah God Tuhan kita Itu jauh lebih besar Dari Semua yang kita sebut Dari rasa bersalah dan dosa Yang pernah Sudah kita lakukan Ingat sebuah Tokoh Di Alkitab yang Sering diceritakan Pada waktu Eagle Kids ya Waktu saya sekolah minggu dulu Namanya Simpson Dengan kekuatannya yang besar itu Melawan Bangsa Filistin kan Waktu itu Ya Tapi lihat Dia itu sudah pilihan Allah Nazir Allah Ditentukan dari lahirnya Sudah dipilih Tuhan Simpson itu Untuk dipakai Tuhan Membebaskan Israel Ya Tapi apa yang Terjadi Simpson itu Tidak taat Kepada perintah Tuhan Dia melanggar Dia melawan Dia kudeta Memberontak gitu Tidak takut akan Tuhan Lalu Lalu Akhirnya Disitulah kelemahannya Dia cerita semua kan Ya akhirnya Diikat Sampai Matanya Dicungkil Menderitalah Nah ada satu ayat Nah ada satu ayat yang kita Mau Baca ya Hakim-hakim 16 Ayat 28 Sampai 30 Nah ini dia Mari kita belajar Dari kesalahan Simpson ini Simpson tidak taat Ayat 28 Hakim-hakim Pasal 16 Ayat 28 Sampai 30 Dibuka sama-sama Firmannya berkata demikian Berserulah Simpson Kepada Tuhan Katanya Ya Tuhan Allah Saya gak tau Gimana waktu itu Simpson berserunya Saya terbatas kata-kata Atau seruan saya Mungkin gak sama dengan Simpson ya Dengan penderitaannya Di atas ayat-ayat sebelumnya Itu kan Panggil aja Simpson Untuk melawak bagi kita Di sebuah stadium itu Suruh melawak Tapi dia Berseru pada Tuhan Katanya Ya Tuhan Allah Ingatlah kiranya Kepadaku Dan buatlah aku kuat Sekali ini saja Sekali ini saja ya Allah Bisa rasakan gak Seruan Simpson Sekali ini saja Mungkin dia sudah Sudah penderitaan Sudah Malunya ini Dipermalukan ini sudah Aku menyesal Ya supaya dengan Satu pembalasan juga Ku balaskan Kedua mataku itu Kepada orang Filistin Next Kemudian Simpson Meranggul kedua tiang Yang paling tengah penyangga rumah itu Yang lalu bertopang Pada tiang yang satu Dengan tangan kanannya Dan pada tiang yang lain Dengan tangan kirinya 30 Berkatalah Simpson Biarlah kiranya aku mati Bersama-sama orang Filistin ini Lalu membukalah Menggunguklah Ia sekuat-kuatnya Lalu maka rupulah rumah itu Menimpar Jarajah kota itu Dan seluruh orang Banyak-orang banyak Yang ada di dalamnya Perhatikan Yang mati dibunuhnya Pada waktu matinya Itu lebih banyak Daripada yang dibunuhnya Pada waktu hidupnya Yang kita contoh Dari peristiwa ini adalah Tuhan kita gak berubah Dia selalu dengar doa umatnya Anak-anak yang berseru Padanya siang dan malam Dia Allah yang menjawab doa-doa Putra-putrinya Kita semua Sebab kepada kita Dikaruniakan nama Di atas segala nama Yang olehnya kita diselamatkan Yang olehnya kita disembuhkan Dipulihkan Diubahkan Di dalam dia Tapi yang tidak perlu dicontoh Adalah balas dendamnya No Tidak dibenarkan Kalau kita tetap Balas dendam Maka kita akan mengalami juga Seperti yang Simpson alami Mati bersama-sama dengan mereka Buat apa Tuhan datang Untuk memberikan hidup Supaya kita memilikinya Dengan segala kelimpahan Bukan Amen Ya Biar hidup kita penuh Dengan kasih Kasih kepada Allah Kasih kepada sesama Itulah hukum yang terutama Dan pertama Kata Tuhan Kasihlah Tuhan Allah Mudah segenap hati Kekuatan akal budi Kita Dan yang sama dengan itu Kasih sesama manusia Seperti dirimu sendiri Bapak ibu saudara sekalian Mari Mengertilah Kebenaran ini Tak seorang pun manusia Di muka bumi Siapapun dia Jabatannya apa Seberapa banyak dia miliki Atau apalah ya Yang ada pada dia Semua manusia adalah Hidup di bawah hukum Tidak ada manusia pun Satupun Yang above the law Melampaui Atau di atas hukum Kita semua ada Di bawah hukum Untuk itulah Kita harus hidup Dalam takut dan gentar Akan dia Sebab di dalam tanganlah Tangan Tuhanlah Terletak nyawa Segala yang hidup Dan nafas Setiap manusia Kata Tuhan Amen Amen Haleluya Oh haleluya Sebab itu Kita wajib hidup Untuk hidup Dan menghidupi Hukum kasih Ya Dalam kehidupan kita Setiap hari Sehari demi sehari Sebagai anak Tuhan Ada satu ayat lagi Yang Tuhan ingatkan 1 Yohanes 4 Ayat 7 sampai 8 1 Yohanes 4 Ayat 7 sampai 8 Berkata demikian Saudara-saudaraku yang kekasih Ini Rasul Yohanes ya Yang mencatatnya Saudara-saudaraku yang kekasih Marilah kita saling mengasihi Sebab kasih itu Berasal dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi Lahir dari Allah Dan Mengenal Allah Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah Adalah apa Katakan sama-sama Kasih Ya Jadi yang pertama Saya bawa 3 poin ya Buat kita semua Untuk bawa kita pulang Jadi berkat rohani Bagaimana Allah Tuhan Kasihnya Mau membebaskan kita Dari segala Rasa bersalah Dosa Yang merintangi Jadi beban Untuk kita mengenapi Rencana Tuhan Yang indah dan mulia Masa depan penuh Dengan harapan itu Yang pertama adalah Kasih itu Berasal Dari Allah Ya kata-kata firman tadi loh Sebab kasih itu Berasal dari Allah Jadi kasih itu Berasal dari Allah Jadi tanpa Kasih Allah Kita tidak akan Pernah dapat Mengasihi Malah mungkin Sebaliknya Berbuat jahat Menyakiti Merugikan Ya Menghancurkan Menganiaya Ujungnya Membinasakan Karena Semua itu Di drive Dari si jahat Kalau kita Tidak di pihak Tuhan Pasti di pihak Si jahat Tidak ada Tengah-tengah Tidak ada Pada kita Diperhadapkan kan Berkat kutuk Hidup Mati Pilih Tidak ada Tengah-tengahnya Pilih berkat Pilih hidup Di dalam Kebenaran firmanya Yang mau katakan Amen Ya Haleluya Kita mengasihi Karena Kasih Allah Di dalam Hidupan kita Ada perbedaan Bapak ibu saudara Antara Kasih Allah Dengan kasih Yang daripada Dunia ini Kasih Allah Itu kita tahu Kasih agape Kasih yang walaupun Kasih yang tanpa syarat Menerima kita Apa adanya Amen Tetapi Kasih dari dunia Lain Kasih dari dunia ini Bersyarat Jika maka Kalau kamu baik Aku baik Kalau kamu jahat Aku bisa lebih jahat lagi Lihat mata Ganti mata Gigi Ganti gigi Nyawa Ganti nyawa Itu dunia Tapi Tuhan Bukan demikian Justru Kasih Allah Kasih itu berasal Dari pada Allah Kita akan Dimampukan untuk Mengasihi Bahkan Orang yang telah Berbuat jahat Kepada kita Wow Tuhan Yesus Bahkan Kasih Perintah Pada murid-murid Kalau ada yang Berbuat jahat Sama kamu Doakan Penghakiman Itu adalah Hakku Kata Tuhan Doakan Berkati Orang tersebut Orang tersebut Akan berperkara Dengan Tuhan Tidak perlu Ngurus bagaimana Tuhan akan Pembela kita Pada waktunya Ya Pegang aja Apa yang ada Pada Kita Yaitu janji Firmannya Kebenarannya Bapak Ibu Saudara Tenanglah Hati kita Daud itu Tenang Damai Sejahtera Karena dia selalu Tanya sama Tuhan dulu Mau perang gitu ya Tuhan Akan kau serahkankah Mereka ini Akan kau kejar Akan kau berikankah Mereka kepadaku Dia tanya loh Sehingga kemanapun Daud berperang Menang tuh Karena penyertaan Allah Karena Allah yang berperang Ganti dia Sehingga dia Dan bermasmur Hanya dekat Allah saja Aku tenang Daripadanya lah Keselamatanku Hanya dia gunung batu Keselamatanku Kota bentengku Aku tidak akan goya Bapak Banyak anak Anak Tuhan goya Karena pandemi Karena situasi kondisi Saya tahu sih Tidak mudah Semua orang mengalami By the way Tidak hanya kita Tapi apa yang membuat Harusnya anak Tuhan ini Jadi garam dan terang Dia akan menginspirasi Jadi berkat gitu Ketika anak Tuhan itu Mengerti kebenaran firmanya Dia memegang Apa yang ada pada dia Kasih itu berasal Daripada Allah Dia akan mampu Mengampuni Jadi berkat Di tengah-tengah Susah Menangis Penderitaan Menanggung semua Aniaya Tekanan ini Tapi dia tetap bisa Bersuka cita Dan tidak kehilangan Damai Itu yang Akan jadi berkat Harusnya begitu kan Ayo Kalau masih Kita ini Dikejar-kejar Terasa bersalah Sengaja Sengaja atau tidak Sengaja Di masa lalu Dengar kabar baik ini Tuhan mau Kasihnya Membebaskan kita Dari rasa bersalah Ya So kasih itu Berasal daripada Allah Persoalannya adalah Bukan mampu Atau tidak Kita Mengasihi Tapi mau Atau tidak mau Kita mengasihi mereka Mengasihi Melayani Lebih sungguh Mengasihi Melayani Memberi Mengampuni Itu adalah perkara-perkara yang Tuhan suka Tuhan berkenan Atas hidup kita Bapak Ibu sudah sekalian Jangan sampai Anak kesalahan siapa Pada kita Enggak adil Diperlakukan enggak adil Oh tak bawa sampai mati Kesalahan dia Enggak tak ampuni Masakan seperti itu Bagaimana dengan hidup kita Di hadapan Tuhan Tuhan ajar lewat doa Bapak kami Ampunilah Kesalahan orang yang bersalah Dan bahkan Bapakmu di surga Akan mengampuni kesalahanmu Kalau tidak Enggak diampuni Akan dihakimi Karena kesalahan kita Karena keputusan kita juga Yang tidak seturut sepakat Dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu sudah sekalian Perhatikan Hakikat kasih apa Kita jadi harus mengerti kasih Lebih dalam ya Hakikat kasih itu apa Ada dua Setidaknya saya temukan di Alkitab Yang pertama Hakikat kasih itu adalah Tidak berbuat jahat terhadap sesamanya Buka dengan saya Roma 13 ad 10 Roma 13 ad 10 Berkata demikian Firmannya Kasih Tidak berbuat jahat terhadap Sesama manusia Karena kasih Karena itu kasih adalah Kegenapan Apa Hukum Taurat Lihat ini yang pertama Hakikat kasih Kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesamanya Karena kasih adalah Kegenapan hukum Taurat Sudah tahu hukum Taurat apa 10 perintah Allah itu Yang pada masa perjanjian lama Orang pilihan Tuhan Israel itu gagal Sehingga perjanjian baru Kita ada hidup Di dalam perjanjian baru Hidup dalam kasih karunia Tapi bukan demikian Kita memandang rendah Kasih karunia Sehingga kita melakukan Segala dosa Semakin berdosa Semakin besar Kasih karunia Allah Bukan begitu Justru harus takut Karena respek Bukan takut karena hukuman Demikian yang benar Hukum Taurat itu isinya apa Empat hubungannya dengan Tuhan Enam hubungan dengan sesama Hormati ayah ibu Jangan mencuri Jangan bersinah Jangan membunuh Jangan bersaksi dusta Jangan mengingini Hak milik orang lain Sesama kita Semua ini Enam ini Yang hubungan dengan sesama Itu berbicara dengan orang lain Bapak ibu saudara sekalian Bukan diri sendiri Perhatikan itu Ketahui itu Sadari itu Hubungan kita dengan Tuhan Clear Sehat Beres Maka hubungan dengan sesama pun Akan sehat beres Dan baik Yang kedua Hakikat kasih Adalah Tidak mengingat-ingat Kesalahan orang lain 1 Korintus 13 E7 Ia menutupi Segala sesuatu Percaya Segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar Menanggung Segala sesuatu Gimana hari ini kita sabar Tidak seberapa sabar Menanggung Segala sesuatu Pasangan kita Orang tua kita Anak kita Cukupkah kita sabar Dengan mereka Menanggung Ketidak dewasaan mereka Sifat-sifat Karakter Cukup sabar Kasih berapa sabar Kita menanggung Semuanya Hakikat kasih itu Tidak mengingat-ingat Kesalahan orang lain Let go Mengertilah Dan kita akan dewasa Di angka Tuhan lebih Ketika kita ada Pengertian-pengertian Taurat Tuhan itu Memberikan pengertian Kepada kita Firman Tuhan Sebab itu Jangan lewatkan Seharipun Dari pembacaan Dan perenungan Firmanya Sehingga Kita akan lebih Bijaksana Dari pengajar kita Dalam Mas Murdaud 119 Dikatakan seperti itu Kita lebih berhikmat Lanjutkan Yang kedua Dari Kasih Membebaskan kita Dari salah Poin pertama tadi Kasih itu berasal Daripada Allah Yang kedua Kasih itu harus Nyata Dan dinyatakan Dalam apa Perbuatan Atau tindakan Kasih itu gak cukup Berhenti di kata-kata Kasih itu harus lanjut Nyata Dan dinyatakan Melalui perbuatan Yang nyata Yang real Bisa dirasakan Bukan hanya didengar saja Kasih Allah Dinyatakan Bukan karena apa Yang kita perbuat Bapak ibu saudara sekalian Bukan pula Apa yang ada pada kita Tapi kasih Tuhan Dinyatakan Karena Allah Mengasih kita Apa adanya Demikian kita Mengasih Sesama kita Dengan tulus Ikhlas Karena Mengetahui kebenaran Bahwa Allah Itu tinggal Dalam hidup kita Dia berdaulat Atas hidup kita Tuhan ada Dalam kita Sehingga kita Bisa Dimampukan Melayani Mengasihi Mengampuni Memberi Bukan apa yang di luar kita Bukan Tapi apa yang ada di dalam kita Yaitu Tuhan Yesus Sebab itu Berita kabar baik ini Anda dengar Jika ada di antaramu Yang belum pernah Semasa engkau hidup Mengundang Atau berdoa Percaya dalam hatinya Mengaku dengan mulutnya Tuhan Yesus adalah Juru selamat Secara pribadi Ini waktu yang tepat Engkau ambil keputusan yang besar Terbesar bahkan Keputusan terbesar manusia Itu ya ini Satu ini Yang kemudian daripada itu Memilih pasangan Jangan salah pilih Menyesal nanti Surga di bumi Atau neraka di bumi Dan keputusan-keputusan yang lain lagi Juga kita akan buat Tetapi yang terbesar Satu ini Karena ini menentukan hidup kita Dalam kekekalan Bersama-sama dengan Tuhan Dalam surga Atau dalam neraka Penyiksaan yang kekal juga Ditentukan Keputusan kita hari ini So Keputusanmu hari ini Takkan pernah engkau sesali Sampai kapanpun Ketika kita memiliki Yesus Kita punya segalanya Segalanya kita punya dari dunia ini Kalau gak ada Yesus Siap-siap Fana sekali dunia ini Kita mau Kejar apa sih Saat hari kita selesai Tidak ada seorang pun yang berkuasa Atas hari kematian Tak berdaya kita ini Kalau sudah diambil nafas hidup ini Selesai Game Sudah Tamat Hanya tinggal nama Apa Ayo hidup bagi Tuhan Barang siapa hidup bagi Tuhan Hidup bagi Kristus Mati adalah keuntungan Paulus itu luar biasa Itu moto hidupnya Sehingga hidupnya Menginspirasi Banyak orang Hidupnya jadi berkat Bagi banyak orang Banyak gereja dirintis Dia jadi rasul Tulisannya memberkati kita semua Jadi firman Tuhan Karena hidupnya Bagi Kristus Mati adalah keuntungan Ketika mati pun sebagai martir Allah Lihat Kata-kata terakhirnya Sekarang aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Aku telah mengakhiri Iman Memelihara iman Sekarang tersedia mahkota bagiku Tapi bukan bagiku Tapi bagi kamu juga Bagi kita semua Disediakan Amen Haleluya Ya Haleluya Roma 5 Ad 5 sampai 8 Saya akan bacakan kepada kita semua Roma 5 Ad 5 sampai 8 Dan pengharapan Tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Karena waktu kita masih lemah Kristus telah mati Untuk kita Orang-orang durhaga ini Pada waktu yang ditentukan oleh Allah Sebab tidak mudah Seorang mau mati Untuk orang yang benar Tetapi mungkin Untuk orang yang baik Ada orang yang berani mati Akan tetapi Akan tetapi Perhatikan ini Jika kita memiliki pengharapan Hidup yang kekal ini Ketika kita menerima janji Tuhan Itu sebuah jaminan Karena Tuhan tidak pernah Ingkar janji Janjinya tidak akan pernah lekang Oleh waktu Bapak-Ibu sudah sekalian Hidup kekal Di surga yang mulia Tidak ada air mata Tidak ada penderitaan Tubuh kemuliaan Wow Mulia Maka apapun yang kita alami Hari ini Sekarang ini Pergumulan apa Sebut penderitaan Ketelanjangan Sukaran apa Masalah apa Tidak akan sanggup Memisahkan kita Daripada kasih Tuhan Katakan amin Ya Tidak sanggup Penderitaan ini Biasa aja Kita loh gak Sampai Mengalami apa yang Tuhan derita Padahal semuanya itu Harusnya kita yang Menerima Setiap pukulan Setiap cambukan Setiap kata-kata Hinaan Setiap apapun Yang Yesus terima Derita Harusnya kita Karena kita yang berbuat Tapi sekali lagi Kasihnya Jauh lebih besar Melampaui Semuanya Biar hubungan itu dipulihkan Amin Yang ketiga Bapak-Ibu sudah sekalian Kasih itu disertai Keputusan Kasih itu disertai Keputusan Kasih Allah Dinyatakan kepada Semua manusia Tetapi Kasih Karunia Tuhan Hanya berlaku Bagi barang siapa Yang percaya Dan menerima Korban Penembusan Karya salib Dalam hidupnya Saya ulangi Kasih Allah itu Dinyatakan bagi Semua orang Tapi kasih Karunia Berlaku Hanya bagi Mereka Yang percaya Dan menerima Yesus Saya tadi Ulangi lagi Pernyataan Di dunia ini Boleh banyak Nabi Boleh banyak Agama Dan kepercayaan Tapi hanya Satu jalan Keselamatan kita Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang pada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Hanya di dalam Yesus saja Kita beroleh Kasih karunia itu Amen Ephesus 2 8 Menyatakannya Sebab karena Kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib itu Bukan berlaku Bagi semua orang Tetapi itu Ditawarkan Kepada Semua orang Apabila manusia Menerima Tawaran itu Dan mengambil Keputusan Nah ini dia Membedakan Mengambil Keputusan Untuk beriman Untuk percaya Menerima dia Ia tidak Binasah Melainkan akan Beroleh hidup yang Kekal So kasih itu Disertai keputusan Karena keputusan Itu yang membuat Kita Menerima hidup Yang kekal Daripada Tuhan Untuk kita Memperolehnya Daripada Tuhan Amen Saudara Haleluya Sebab itu Perlu Pengakuan Sarab Ibadi Bahwa kita Memerlukan Juru selamat Siapa diantara kita Yang ketika Mengalami masalah Kesulitan Pergumulan Kita cari Pertolongan Kepada Orang Mulai hari ini Carilah Tuhan Lebih dulu Gak ada yang rahasia Bagi Tuhan Gak ada yang terlalu sulit Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang Tak mungkin Mujizatnya Disediakan Bagiku Ku diangkat Dan dipulihkannya Nah itu dia Ya Puji Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih